buk, ini apa buk? buk, ini, ini, ini atau buk, apa ya, buk? ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube fitriani andayani terima kasih ya mak udah klik video ini, dan kembali lagi ke rutinitas masak-memasak, untuk menu berbuka, sekaligus masak untuk lauk paut sahur ya nah, jadi ini tuh lagi ngerebus bubur mutiara ya sagu gitu di air yang mendidih nah, jadi ini mendidih ya, tunggu beberapa menit, 5 menit gitu nanti apinya kita matikan dan ini saya sambil nyalain apa ya, kompor satu lagi mau merebus daun singkong gak ada soda kue ya, adanya cuman baking powder yaudah, saya coba aja pakai baking powder pakai baking powder dan itu hasilnya tuh lambat ya empuk daun singkongnya kalau pakai soda kue cepet dan warnanya tetap hijau gak nyampe 5 menit udah empuk daun singkongnya ya kalau pakai baking powder ini beda lagi dia lama oke, ini sagunya udah mendidih sekitar 5 menit saya matikan apinya dan kita taruh situ dulu biar sedikit meresap dia ya kemudian saya mau masak air panas mau ngisi termos air panas biar nanti pas berbuka dan sahur ada air hangen untuk kita minum ya karena saya gak membiasakan minum yang dingin-dingin supaya tetap sehat aja deh tetap fit selama ramadhan gak ada istilahnya seminggu puasa langsung drop down apa batuk pilek gitu jadi itu sebabnya gak minum air dingin ya dan ini udah empuk daun singkongnya saya cuci siram pakai air dingin ya dan jangan lupa baca bismillah saat buang air panas nah ini dia sedikit pudar warnanya ya dan sagu mutiara tadi kita buang airnya bilas sampai bersih lalu kita pakai air baru nanti baru kita rebus lagi ya hal seperti ini bisa diulang hingga 3 kali rebus sampai mendidih lalu diamkan buang air ganti air baru rebus lagi buang boleh sampai 3 kali supaya nanti hasil apa itunya sagu mutiara itu buyar gak menggumpal gitu jadi dia bagus lah cantik selamat menikmati nah jadi ini kurma yang kita beli di pasar itu ya kurma curah jadi mau saya cuci dulu karena biasanya kalau kurma curah seperti ini ada pasir-pasirnya gitu deh oke air panasnya sudah matang saya siram ke kelapa beku ya mau bikin santan untuk bikin gulai pucu ubi tadi daun singkong dan sisanya isi ke termos air panas buat minum berbuka dan sahur nah untuk termos air panasnya ini dia awet ya menyimpan air panas hingga 2 hari masih panas mereknya simpo saya taruh link di kolom deskripsi aja ya dan ini dia kita mau cuci dulu kurma yang tadi kita rendam nah kita coba rasa ini dia pasirnya nah gitulah ya kalau kurma murah yang curah cuci lah coba insyaallah gak ada pasirnya ya insyaallah gak ada pasirnya ya nah ini saya bilas terakhir pakai air panas ya karena tadi kan cuma pakai air keran nah lalu kita tiriskan oke selesai cuci kurmanya lanjut ini buang air apa sagu mutiara yang kedua ya jadi air yang ketiganya nanti baru kita apa yang apa rebus kasih gula ya dua kali buang oke ini kelapanya udah saya blender ya dia hasilnya tuh hangat kuku saat kita remas gak panas ya walaupun disiram pakai air panas tadi kelapa beku itu kalau pas takaran airnya dia jadi hangat kuku yaudah tinggal peras seperti biasa dan santannya itu kental banget ya seperti apa santan yang kita beli kilauan gitu nah untuk kurma yang udah kita cuci tadi bisa disimpan ke apa ya kulkas atau mau dijemur juga boleh tapi gunakan kain penutup yang tipis saat jemurnya biar gak dihinggapi lalat atau debu lagi ya jadi udah gak penasaran lagi ya kemarin banyak yang nanya bun kenapa kurmanya dicuci jadi itu kurma kilauan harus dicuci mungkin kalau kurma yang kemasan yang cantik dari sananya mungkin gak tau juga lah ya dan ini sagu mutiaranya udah saya kasih daun pandan udah mendidih ya saya tambahkan gula pasir nah ini santannya udah mendidih saya sisikan untuk makan bubur mutiara ya jadi sekali jalan kerjanya gak bolak-balik ambil secukupnya bubur aja ya santannya udah mateng insyaallah gak gampang basi lagi hanya buat berbuka saya bikin gak banyak-banyak ya mak ini kali pertama bikin yang manis-manis kayaknya ya oke sisa santannya saya tambahkan bumbu dasar putih mau buat gula ya untuk banyak jumlanya ya tergantung selera ya untuk bubur untuk bumbu dasar putih ini udah pernah saya buat juga videonya dan ini cabai yang saya pakai cabai sisa ya cabai goreng jadi daripada dibuang bisa tambahin ke gulai cabai goreng tuh ya saya taunya kayak gini tuh dari nenek saya waktu tinggal ngekos sekolah dulu ya cabai goreng gak pernah kebuang sama beliau dimasukin ke gulai nah ini saya tambahkan bubuk kunyit karena saya ngiling bumbu dasarnya kan gak pakai kunyit hanya sedia kunyit bubuk dan tambahkan garam gula kaldu jamur udah gitu doang bumbunya masukin apa daun ubi yang udah tadi kita rebus daun singkong ya nanti ada pula yang komen daun ubi bukan yang ini tapi gak tau lah ya saya dari kecil bilangnya ini tuh daun ubi pucu ubi kayak gitu nah ini saya tambahkan ikan teri apa ya sedikit untuk gurih-gurihnya gitu deh enak ya gula-gula itu dikasih apa ikan teri dan ini santan untuk makan buburnya saya tambahkan garam biar gurih oke kak dela bantuin bikin sambal untuk sambal goreng ya bagi blender cabai cabai merah bawang merah bawang putih sebiji dan kasih tomat nah gulai pucu ubinnya udah mateng saya lanjut mau masak lagi ya dan buburnya pun juga udah mateng nah ini tuh saya bikin adonan tepung ya terigu kasih bubuk kunyit sama lada mau goreng tempe ya tempe tepung gitu deh kalau tempe mendoan dia kelemer-kelemer kata yang apa kata mak siapa kemarin itu ya lupa saya nah ini daun bawangnya saya apa gunting-gunting aja ya mak kalau untuk bumbunya saya tuh gak pernah apa ya mak gak pernah sama pokoknya setiap masak itu beda-beda yang penting pas dimakan enak udah gitu aja kalau ditanya resepnya berubah-rubah pokoknya masak ini tuh seni ya sebenarnya pakai insting pakai feeling tambahkan cinta si gombal dan ini saya gak bikin banyak cukup satu papan tempenya ya buat cemilan saat buka aja deh karena kadang pas berbuka itu udah kenyang sama minum makan kurma gitu siap itu sholat siap sholat makan nasi aja sikit rasanya udah kenyang ya mak cepat kenyang kalau bulan puasa ini itulah berkahnya puasa ya coba hari biasa oh lapar-lapar aja bawaannya tuh dan saya hidangan ramadannya juga biasa-biasa aja dan ini baru sekali ini bikin bubur ya bikin yang manis-manis dua kali goreng siap gak banyak-banyak bikinnya cuman satu papan tempe tadi tempe seribuan gitu cuman kalau beli enam lima ribu kalau beli satu-satu seribu ini saya lanjut goreng ikan pantau ya namanya ikannya enak lembut kriuk gitu tulangnya ya saat digigit dan ini deara udah gak sabar pengen makan buburnya belum waktunya berbuka udah minta ya nah seperti ini cara mengidangkan bubur mutiaranya nah ini dia buyarkan gak nempel nempel nah ini dia ikannya juga udah selesai saya goreng dan cabai cabainya 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 seperti biasa saya pisah biar gak terlalu basah ikan yang kita goreng tadi tetap kriuk dan cabainya juga kalau kita mau masak apa-apa enak tinggal ambil itu ya oke udah selesai ikan pantau gorengnya udah dicabein pantau cabai-cabe dan akhirnya kita udah berbuka ini pakai kurma yang udah dicuci tadi terus ini ada tempe gak pakai cocolan nah ini dia tempenya masih kriuk walaupun gak ada tepung beras asalkan dekat dengan jarak berbuka gorengnya tetap kriuk ini dia bubur mutiaranya sampai berbuka oke demak terima kasih ya udah ngikuti sampai dengan selesai rutinitas masak kita hari ini moga video saya bermanfaat dan seperti biasa kalau suka dengan video saya kasih like dan bantu share ke media sosial yang mak punya sampai ketemu di video selanjutnya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye 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 bye